Dan ini diopen di 45 juta rupiah Buat teman-teman yang nyari sedan 40 jutaan Untuk operasional atau untuk harian Ini ada di balai Yang nyari Innova guys Di depan kita nih Ada nih Toyota Kijang Innova tipe G Ini 2000 cc ya Automatic transmission Ini tahun 2008 Pick up Nah pick up ini ada nih guys Di depan kita nih Buat teman-teman yang nyari pick up Kita langsung screening aja Nah di depannya guys Ada Brio Nah di depan kita nih ada Honda Brio Satya E manual transmission Berikutnya ada Jazz Kita langsung cek aja guys Jazz 50 jutaan Di depan kita ada Oke guys Di depan kita nih ada Daihatsu C ini ya Tipe X 1300 cc manual transmission Tahun 2015 Sudah barong ya Warna putih seperti ini Nanti kita coba screening Ini diopen cuma 55 juta rupiah guys Kita langsung coba cek aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam nih Buat teman-teman semua Yang lagi ada di channel gue Oke guys Sebalik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Tomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun Dan kita akan coba review nih Unit-unit yang akan dilelang Di Balai Lelang Sun Untuk event lelang berikutnya Ada kurang lebih Sekitar 22 unit kendaraan Dari Balai Lelang Sun di Ciledug Dan juga ada di luar kotanya ya Nah ini yang ada di Balai Lelang Sun Ciledug ini Yang akan kita review Dan kita akan screening nih Buat teman-teman semua Untuk teman-teman yang ingin Lelang di Balai Lelang Sun Sekarang Sun sudah memiliki lelang online Langsung cek di deskripsi video gue ini Ada informasi website-nya Dan langsung teman-teman bisa cek informasinya disana Dan ikut lelangnya langsung dari website-nya guys Oke jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Untuk mendapatkan informasi update terbaru Dari Dozo21 secara fit hariannya Oke lanjut aja Kita ada cek unit-unit apa aja Yang akan dilelang di Balai Lelang Sun Pada event lelang untuk berikutnya Ikutin video gue sampai selesai guys Oke kita screening mulai dari yang ada di depan kita nih guys Honda City GD8 IDSI Tapi ini automatic transmission tahun 2004 Dengan pajak mati di bulan Mei 2018 Ini jadi salah satu PR ya Eksteriornya katanya C Interior C Mesin terkategorinya di C Dan ini di open di 45 juta rupiah Buat teman-teman yang nyari sedan 40 jutaan untuk operasional atau untuk harian Ini ada di Balai Lelang Sun Nah kalau memang kita lihat di bagian eksteriornya Ini memang sudah agak kusam ya terlihat Jadi bodinya ini butuh di repair dan juga di repair nih Ya dikit-dikit lah Apalagi di bagian eksteriornya butuh disiram lagi Headlamp ini masih kondisi cukup sih kalau menurut gue ya Pada tahunnya pun ini juga kelihatannya masih oke sebenarnya Kusam di bagian bodi-bodinya nih Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini juga sudah ada beberapa kusam di bagian fender Velg udah bukan bawaan OEMnya Sudah gantian dengan kondisi ban ini 20%an sampai 30% Jadi ban-nya ini up-loss kondisinya beda-beda Terus ini ada sedikit belang di bagian panel pintu depan sebelah kanan dan kirinya ya Jadi ini sudah full repaint semua nih di bagian eksterior Tapi masih terbilang cukup presisi lah ya di bagian nut-nutnya Lanjut nih kita cek di bagian sisi belakangnya Untuk stop lamp masih oke Terus di bagian bawahnya nih masih polos belum ada sensor parkir Tapi sudah defugger nih untuk kaca belakang Emblem belakangnya sudah hilang semua Jadi hanya tinggal logo Honda-nya Lanjut di bagian sisi sebelah kiri Nah ini baru terlihat nih Sisi sebelah kiri fender dan juga kondisi sudah renggang Jadi harus di repair lagi Clapnya mungkin sudah patah Dan ini akhirnya bekas kena sealant guys Jadi sudah renggang juga Tapi masih terbilang cukup presisi ya untuk di bagian sisanya Tapi di fender ini sudah kusam Termasuk kurang presisi sama bampernya Oke sedikit cek di bagian interior Nah interior ini kekurangannya yang pertama Tidak ada headwindnya Sudah ditukar dengan laci penyimpanan Terus jognya kusam ya Depan belakang Door trimnya agak kusam Pluff sedikit kusam Untuk di bagian dashboard sih masih cukup oke ya Hanya di bagian setir sudah sedikit menipis Wajar ya Sudah tahun lama Oke guys Yang tertarik dengan sedan nih 40 jutaan Di depan kita ada Honda City GD8 IDSI Automatic Transmission Tahun 2004 Pajak mati di bulan Mei 2018 Jadi salah satu PR Eksteriornya ini menurut gue agak kurang ya Kusam jadi harus butuh di repaint dan di repair Tapi dalam kondisinya masih cukup wajar Interior masih C Dan mesin terkategori C Arah ke D kalau menurut gue Jadi butuh banyak maintain Dan juga harus di tune up lagi Untuk di opennya nih Di harga 45 juta rupiah Teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek di Balera langsung guys Oke yang berikutnya nih Masih ada unitnya Gopanca Dan ini kita cek nih Di depan kita nih ada Daihatsu Gopanca Yang sudah discontinue ya Ini yang tipe T 5 seater ya Manual Transmission Tahun 2016 Pajak mati di Mei 2020 kemarin Eksteriornya nih C Interior C Mesin C Cuma nanti kita akan review sedikit lagi Karena nih ada beberapa PR nih guys Ini di opennya di 50 juta sekarang Kemarin kalau nggak salah 52 ya Turun di 2 juta nih Kalau nggak salah nih Oke ini di bagian eksteriornya Kalau kita lihat sih masih cukup oke ya Karena ini sudah full repair nih Nanti akan gue jelaskan Bagian sisi-sisinya ini masih terlihat cukup rapi Ada side skirtnya Terus untuk di velgnya nih Sudah gantian ya Ini bawaan velg Fossen Dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50% Ini kalau teman-teman perhatikan Ini agak sedikit beda Antara fender dan pintu ya Ini karena di bagian depan ini Sudah full di repair guys Karena ini kayaknya bekas nabrak parah Nanti gue akan jelaskan Airbag juga sudah kebuka nih Ini sudah full repair semua Headlamp diganti Dan ini tulangannya juga sudah ada yang keritingnya Di bagian tengah Tapi di bagian luarnya Ini sudah di repair Jadi nggak kelihatan Lalu untuk di bagian sisi sampingnya Ini masih cukup oke Dan masih cukup presisi Nah ini kita langsung cek di interior Nah ini guys Di bagian interior sudah terlihat ya Untuk di bagian airbag setirnya Ini sudah pernah terbuka Sayang setirnya nggak diganti Kalau setirnya diganti Mungkin masih nggak kelihatan nih Kalau bekas repair dan bekas nabrak parah nih guys Manual transmission Terus di bagian joknya nih Sarungnya sudah sobek-sobek Cuman masih cukup lah Kalau menurut gue ya Plafon masih cukup Dan di interior nih Harus di salon kembali sih Cuman intinya Ini X laganya sudah kelihatan parah Dari setirnya juga Airbagnya sudah terbuka Dan sudah pecah nih guys Jadi modulnya sendiri ini bisa berapa juta lah Kurang lebih sekitar 1,5 sampai 3 jutaan Untuk modul ganti setirnya Lanjut sisi belakangnya Ini terlihat masih cukup ya Kalau di sisi belakangnya Tulangan sih masih cukup aman Jadi yang paling parah tuh di bagian depan Spoiler masih ada Polosan belum ada wiper Tapi ada 2 titik sensor parkir Dan ini juga sudah ada body kit ya Termasuk di bagian belakangnya Ini masih cukup oke sih Kalau menurut gue di bagian belakang Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari unitnya Ini masih terbilang cukup oke ya Masih presisi Dan ini kelihatan belakang banget nih Antara fender depannya sama pintu nih Beda banget warnanya Nah ini guys buat temen-temen Misalnya yang nyari mobil 50 jutaan Yang X-Repair sih ini sebenarnya Jadi sudah di rekondisi ya Di depan kita nih ada Natsun Gopanca ya 1200 cc tipe T Yang 5-seater manual transmission tahun 2016 Pajak mati di Mei 2020 kemarin Eksteriornya menurut gue C cuma sudah rekondisi Yang tadi gue sudah ceritain Interiornya C cuma arah kekurang Karena modul airbagnya sudah kebuka Dan di bagian mesinnya terkategori Sebenarnya C ya Cuman ya kita anggap C arah ke D lah Ini di open di 50 juta rupiah Buat temen-temen yang tertarik Buruan langsung cek di Balera langsung guys Innova Oke yang nyari Innova guys Di depan kita nih ada nih Toyota Kijang Innova tipe G Ini 2000 cc ya Automatic transmission Ini tahun 2008 Dengan pajak mati di Juli 2019 kemarin Ini eksteriornya katanya C interior C mesin terkategori C Dan di open di 82 juta rupiah Kita langsung coba screening aja dulu Untuk di bagian eksteriornya nih Kondisi sih masih cukup oke Dan masih cukup rawatan sebenarnya ini Karena pemakaian ya Untuk di bagian headlamp Foclamp sih cukup Cuman agak mengusam aja Velg masih OEM Dari bawaan Toyotanya Dengan kondisi ban Kurang lebih sekitar 50% Masih cukup resisi ya Di bagian nut-nutnya Terus kita lihat Nah ini di bagian kromenya Ini juga masih oke Belum ada korosi sama sekali Oke kalau kita lihat Di bagian sisi-sisinya Ini masih terbilang cukup resisi ya guys ya Jadi kondisinya sih Nut-nutnya masih cukup oke nih Kalau menurut gue Nah kalau di kondisi belakang Stoplight masih oke Sudah ada endbarnya Dua titik sensor parkir ya Di bagian belakang Emblem juga masih ada Spoiler wiper masih oke ya Dan ini kelihatannya Backdoor juga masih cukup baik Chatnya juga masih cukup oke Lanjut sisi bagian sebelah kiri Dari unit ini Ada beberapa water spotting aja Yang butuh dipoles nih guys Di bagian quarter Sisanya sih Nut-nutnya masih terbilang cukup resisi Jadi kalau untuk di bagian interior sih Masih terbilang cukup aman Dan sudah ada tirainya juga nih Ini ada satu PR lagi Di bagian bumper dan bumper Sebelah kiri depan nih Agak sedikit kurang presisi nih guys Oke teman-teman di depan kita nih Ada Innova yang tertarik dengan Innova Di Balera langsung Cek aja langsung Datang ke poolnya Ini adalah Toyota Kijang Innova G 2000cc automatic transmission Tahun 2008 guys Dengan pajak mati di Juli 2019 kemarin Ini jadi salah satu PR juga Eksteriornya C interior C mesin C Dan ini di open di harga 82 juta rupiah Kalau teman-teman estimasi mana masuk Langsung aja cek Di Balera langsung guys Lanjut nih guys Berikutnya ada Avanza Barong Kita langsung cek aja Ini ada unit yang Mungkin dicari banyak orang nih Di depan kita nih ada Toyota Avanza G Manual transmission Tahun 2016 Warna putih seperti ini Kondisinya katanya masih oke Pajak mati di November nanti 2021 Atas nama PT Dan disini SPH nya gak ada Cuman dokumen lainnya Teman-teman langsung cek aja Di Balera langsung Eksterior C interior C mesin C Di open di harga 122.500.000 Nah ini buat teman-teman yang tertarik Kita langsung coba cek aja Untuk di bagian eksteriornya Ini headlamp masih oke Foglamp terkategori cukup ya Kalau menurut gue Di bagian grill juga masih oke Barong seperti ini kondisinya Velg ini masih OEM dari bawah Toyota Dengan kondisi ban kurang lebih 50% Dan masih cukup layak pakai Untuk di bagian cat nya Dan nut-nut nya ini masih cukup oke Masih cukup resisi Coba sedikit kita intip ya Di bagian interiornya Nah ini adalah bagian interior Dari Avanza G nya Kalau dilihat sih masih cukup oke Terlihat ruku perawatan ya Walaupun atas nama PT Dan ex-operational dari perusahaan ya Head unit masih double din Bawaan dari Toyota nya Bagian sisanya nih Dashboard Jok Dan door trim masih oke Untuk di bagian setir Kita bisa ngeliat disini Setirnya sudah agak sedikit menipis Tapi masih cukup oke sih Kalau menurut gue Jadi ya kategori interior Masih cukup baik lah Lanjut guys Kita cek di bagian sisi belakangnya Nah belakangnya stop lamp masih oke Sudah ada end bar nya ya Terus ada dua titik sensor parkir Di bagian belakang Spoiler wiper juga masih ada Dan ini ada beberapa kusam aja Jadi hanya butuh di Cuci steam atau dipoles lagi Biar kelihatan lebih oke nih guys Ini bagian sisi sebelah kirinya Natatnya masih cukup resisi Kondisi ban nya sih juga masih cukup layak pakai ya Ada beberapa water spotting Yang ini hanya butuh dipoles lagi Biar hilang Dan putihnya ini masih cukup oke sih Kalau menurut gue guys Oke ini buat teman-teman yang tertarik Dengan Avanza Barong nih Di depan kita ada Toyota Avanza G Manual Transmission tahun 2016 Dengan pajak mati di November nanti 2021 Jadi ini masih menang pajak Di bulan depan nih Baru akan mati nih Jadi ya masih cukup ada napas lah guys Eksteriornya nih Masih C interior C mesin terkategori di C Di open di Rp122.500.000 Yang tertarik teman-teman langsung cek Di Balele langsung guys Pick up Nah pick up ini ada nih guys Di depan kita nih Bawa teman-teman yang nyari pick up Kita langsung screening aja Di depan kita nih Ada Suzuki Carry Pick up ya Yang sudah ACPS guys Dan ini tahun 2020 Ini pajaknya sebenarnya Nggak ada notanya Tapi di cek di samsat online Ini bulan 3 2021 kemarin Eksterior masih cukup baik Interiornya C mesin terkategori cukup baik ya Di open di Rp99.500.000 Nah ini coba kita lihat nih Ini tahun 2020 Kondisinya sih katanya masih cukup oke Keliatannya masih terbilang istimewa ya Velg sih sudah diganti seperti ini Dengan velg-velg racing ya Dan kondisi banyak kurang lebih Di ya sekitar 50%an Headlamp ini dikasih stiker Warna transparan biru ya Terus untuk di bagian eksterior sih Masih cukup oke nih Masih cukup api Ini sudah ACPS guys Ini bagian bak belakang Atau dek belakangnya Masih oke Belum ada hal-hal yang karatan Masih cukup baret-baret kecil aja Jadi ini pemakaiannya Masih cukup umum lah Jadi belum mangket pasir Atau apapun Masih cukup oke Nah ini adalah sisi bagian belakang Stop lamp sudah di stiker smoke Seperti ini Cuman masih oke Belum ada yang pecah Dan deknya ini Atau baknya ini masih oke guys Belum ada yang penyok-penyok Hanya ada beberapa Baret-baret kasar Ini masih cukup wajar Tapi ini masih terbilang cukup oke ya Masih mulus juga sih Kalau menurut gue nih Nah ini jadi temen-temen nih Kalau tertarik dengan pick up Masih cukup mulus Kalau menurut gue tahun 2020 nih Di depan kita nih Ada Suzuki New Carry ya 1500cc yang sudah ACPS Ini manual transmission tahun 2020 Nota pajaknya gak ada Cuman disini di samsat online Dicek di bulan 3 2021 kemarin Eksteriornya masih cukup oke Interiornya cukup baik Masih interkategori cukup baik Di open di 99.500.000 Ya memang ini masih di bawah harga pasaran Cuman buat temen-temen yang memang Estimasinya masuk Langsung aja cek di Balera langsung nih guys Lanjut berikutnya guys Ada Brio Nah di depan kita nih ada Honda Brio Satya E Manual Transmission Yang completely knockdown Pastinya tahun 2018 Sayang nota pajaknya gak ada Cuman di cek di samsat online nih Di bulan Agustus 2019 Nah jadi salah satu PR nih guys Eksteriornya katanya C interior C mesin C Dan ini di open di 102.500.000 Kita coba screening aja dulu Ini harganya agak mepet sih sebenernya Kalau untuk di bagian eksterior Bagian headlamp Foclamp masih oke Dan ini kondisinya sih oke ya Velg sudah gantian HRS seperti ini Dengan kondisi ban kurang lebih 60% Hanya ada beberapa water spotting Dan ini butuh cicu pales lagi Udah oke Kondisi natatnya masih cukup resisi Coba kita intip di bagian interior Nah ini adalah interiornya Dari Brio A nya Kondisinya trim bawah pabrik Untuk jognya Dan juga door trimnya Ini ada two tone color ya Untuk di bagian door trim Dan juga dashboardnya Warna hitam dan putih Ini agak beige sebenernya Dan ini cukup sporty banget Head unit Double in bawah pabrikannya Manual transmission kondisinya ya Di transmisinya Nah untuk di bagian dashboardnya Kita lihat masih oke Setirnya juga masih bertekstur Ini kayaknya Lanjut di bagian belakang Stop lamp masih cukup baik Polosan belum ada sensor parkirnya Untuk bagian listnya Moldingnya Ini masih chrome dan masih oke Spoiler wiper masih juga ada disini Lanjut bagian sisi kiri nih Ini masih terbilang cukup presisi Ini ban nya juga cukup oke ya Akselera yang mirip-mirip semi slick Seperti ini Langsung proper banget Oke ini buat teman-teman Yang tertarik dengan Honda Brio Di depan kita ada Honda Brio Satya E Manual Transmission ya CKD atau Completely Knocked Down Tahun 2018 Dengan pajak yang gak ada disini Cuma sudah dicek di Samsung Online Ini mati di bulan 8 2019 kemarin Eksteriornya C Interior C mesin terkategori di C Di open di Rp102.500.000 Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek di Balere Langsung guys Berikutnya ada Jazz Kita langsung cek aja guys Jazz Rp50.000.000 Di depan kita ada Jazz IDSI Automatic Transmission tahun 2006 Pajak mati di Januari 2019 kemarin Wah jadi salah satu PR juga nih Eksteriornya katanya C Interior C mesin terkategori di C Dan ini di open di harga Rp50.000.000 Coba kita screening Untuk di bagian eksteriornya Kalau kita lihat Headlamp sudah sedikit menguning Cuma masih bisa diservis Bodinya nih Eksteriornya catnya masih cukup oke Ada beberapa baretan Dan juga cat pecah Di bagian bumper nih guys Dan kurang presisi ya Untuk bumper dan vendernya Velg sudah gantian Dengan kondisi ban kurang lebih 50 atau 40% Nut-nutnya masih terbilang cukup presisi Dan interior masih cukup oke ya Ini ada beberapa noda-noda Dan spotting yang harus di repaint lagi Nah ini juga agak renggang nih guys Di bagian bumper dan quarter belakang Lanjut guys kita cek Di bagian sisi belakangnya Stopnya masih oke Sensor parkingnya langsung dipasang Tiga nih di belakang Sudah defogor untuk kaca belakangnya Spoilernya sudah nggak ada Wipernya masih ada nih guys Cuma kusam banget sih Kalau menurut gue disini Dan ini juga pernah terpasang spoiler disini Cuma sudah dilepas Dan sudah ditumbull juga sih Lanjut di sisi bagian sebelah kiri Dari unit ini masih terasa Cukup normal sih Kalau menurut gue ya tahunnya ya Dan ini kusam Terus agak sedikit renggang Di bagian bumper dan juga quarter belakang Dan di bagian sisi-sisinya nih Yang agak kusam nih Kalau menurut gue nih Dan ini adalah bagian bumper dan fender Sebelah kiri depannya Ini juga agak kurang presisi nih guys Oke ini buat teman-teman yang nyari Jazz Di depan kita nih ada Honda Jazz IDSI Automatic Transmission Tahun 2006 Dengan pajak mati di Januari 2019 kemarin Sayang ini jadi salah satu PR ya Eksteriornya menurut gue C Cuma agak harus di-paint bodinya sih Kalau menurut gue Interior masih cukup Mesinnya terkategori C Arah ke D Dan ini di-open di harga 50 juta rupiah Buat teman-temannya Yang estimasinya masuk Langsung cek di Balele Langsun guys Oke guys berikutnya Di sini ada lot yang juga Baru masuk nih di Balele Langsun Kita langsung coba screening aja dulu Semoga estimasinya masuk nih Buat teman-teman ya Oke guys di depan kita nih Ada Daihatsu C ini ya Tipe X 1300cc Manual Transmission Tahun 2015 Sudah barong ya Warna putih seperti ini Pajak mati di April 2020 kemarin Eksteriornya katanya C interior C mesin terkategori D C Di-open di 103 juta rupiah Kita langsung coba screening nih guys Kalau di bagian eksterior Warna putihnya sudah Sedikit agak kusam Tapi kalau dipoles lagi Masih oke ya Terus ada beberapa Noda-noda kusam Yang butuh dicuci steam nih sebenernya Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya Stop lamp belakang juga sudah Di sticker smoke seperti ini Tapi kondisinya masih oke Belum ada yang pecah-pecah Muffler sudah gantian Seperti ini nih guys Jadi sudah racing Terus di bagian belakang nih Banyak banget water spotting Yang harus dipoles kembali nih guys Dan untuk spoiler Wiper ini masih ada ya Masih oke ya Lanjut kita cek di bagian sisi Sebelah kanan dari bodinya Ya terlihat cukup oke Size-nya juga Cepat ya Cuman ada beberapa Bagian baret-baret pemakaian aja Gak kusam ya Nah sedikit kita cek Di bagian interior Untuk di bagian joknya Trim bawan pabrik Agak sedikit kusam Pelafon kusam Di bagian door trimnya Ini masih cukup oke Sporty banget Warnanya hitam semua Untuk di bagian dashboard Two tone color ya Warnanya brown dan hitam Cukup sporty Elegan nih guys Nah untuk di bagian stir Karena ditutup dengan cover Jadi kulit di bagian tekstur Stirnya masih cukup oke Head unit sudah monitor Double din Dan interior nih Kategorinya masih cukup oke sih Kalau menurut Oke buat temen-temen Yang tertarik di depan kita nih Ada Daihatsu Xenia Nah ini adalah Daihatsu Xenia X Manual Transmission Deluxe Ya tahun 2015 Pajak mati di April 2020 kemarin Warna putih seperti ini Dengan eksteriornya C Interior C mesin Terkategori di C Dan rencana di open Di 103 juta rupiah Buat temen-temen Yang estimasinya masuk Langsung cek Di balai relangsun guys Oke guys berikutnya Di depan kita nih Ini ada Xenia kembali Nah ini adalah Daihatsu Xenia Ini Xenia nya Tahun 2010 Automatic Transmission Dengan pajak mati di April 2019 kemarin Jadi salah satu PR nih ya Eksteriornya katanya C interior C mesin C Nanti kita coba screening Ini di open Cuman 55 juta rupiah guys Kita langsung coba cek aja Untuk di bagian eksteriornya Ini masih memang terbilang Cukup oke ya Untuk pada masa tahunnya Dan sekarang ini Masih terlihat cukup oke Headlamp nya aja Yang sudah menguning Jadi mungkin harus diganti aja Karena kalau di service Kayaknya gak kurang ngebantu Belum ada fog lamp Di bagian unit ini Baretan kasar di bumper ya Sudah kelihatan seperti Velg masih OEM Dengan kondisi banyak Kurang lebih sekitar 40%an Ada beberapa baretan Dan kusam di bagian bodinya Panel-panelnya Sudah terlihat seperti ini Kaca pintu sebelah kanannya Juga sudah gak ada Jadi harus diganti Ini bisa bocor Masuk ke dalam nih Jadi menyebabkan Banyak karat nih Kalau hujan Di atas diberikan tambahan Roof rail aftermarket Terus untuk ke bagian belakangnya Quarter dan bimpernya Masih cukup presisi Sedikit juga kita intip Di bagian interiornya Karena ini X operational dari perusahaan Eksteriornya ini kusam banget Teman-teman bisa lihat ya Di jognya Depan belakang nih Semuanya kusam Door trimnya sih Masih cukup oke ya Lalu di bagian dashboardnya nih Sudah ada X-lamp Tapi masih terkategori cukup oke Setirnya agak sedikit menipis Head unitnya Single din monitor Dan kekurangannya sedikit Di sini adalah Maticnya yang sudah lemot nih guys Jadi teman-teman harus cek nih Selenoid kah Atau di bagian Maticnya Yang sudah kena Nah ini Yang jadi resiko Jadi kita harus ngecek langsung nih guys Nah kondisi di bagian belakang guys Top lampnya masih terkategori cukup ya Kalau menurut gue Ada 4 titik sensor parkir Yang dipasang di bawah banget nih Ban serap masih ada Spoiler wiper juga masih ada nih guys Di belakangnya ini Harus butuh di repaint Dan di repair lagi Karena banyak baretan kasar Dan kusam ya Di bagian kacanya pun Juga banyak water spottingnya Jadi harus di salon nih guys Nah kalau kita lihat Di sisi bagian sebelah kiri nih Catnya sudah ngedove banget ya Jadi sudah gak glossy lagi Sayang banget nih Kalau emang teman-teman lihat Ini kayak ngebokeh banget ya Dan ini kalau kondisinya nih Ya sudah sangat-sangat kusam Sudah lama banget terjemurnya Ini karet di bagian kaca pintu Sebelah kirinya juga gak ada Jadi ini kalau kemasukan air Bisa menyebabkan karat nih guys Di bagian bumper dan fender Sebelah kirinya pun Juga sudah kurang presisi Dan harus di repair body Oke guys Di depan kita nih ada Xenia Ini kalau gak salah Xenia nya tipe XE ya 1300cc Automatic transmission Tahun 2010 Pajang mati di April 2019 Kemarin jadi salah satu PR Dan PR berikutnya adalah Di eksterior yang kusam Interiornya juga kusam nih Kalau menurut gue Cuman butuh di salon aja Masih kondisi C Mesinnya nih guys Mesinnya nih sebenernya Cuman butuh di tune up Cuman di matic nya nih Sudah lemot Bisa antara selenoid nya Atau memang matic nya yang sudah kena Jadi buat teman-teman yang tertarik Kestimasinya masuk Dan sudah ngecek unitnya Langsung cek di Balai Lelangsun Ini rencana di open Di 55 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Langsung aja datang ke Balai Lelangsun guys Oke guys mungkin sekian aja Untuk informasi yang bisa gue berikan Dari Balai Lelangsun Pada sore hari ini Ada beberapa unit mobil Yang sudah kita review ya Di sore hari ini Untuk lelang berikutnya Di Balai Lelangsun Jangan lupa cek Di deskripsi video gue ini Ada informasi website Dari Balai Lelangsun Jadi teman-teman bisa mengikuti Langsung lelangnya secara online nih Untuk next ke depannya Jangan lupa juga follow Instagram Dan TikToknya Dozo21 Untuk mendapatkan informasi update Fates harian terbaru dari Dozo21 Akhir kata Jangan lupa di like Dan di share sebanyak-banyaknya Support terus channel ini Dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax